Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini seperti biasa Aku mau berbagi resep masakan-masakan yang simple Sederhana dan pastinya enak Untuk masakan kali ini Aku mau bikin olahan yang berbahan buncis Dan juga tahu Penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya Simak videonya sampai habis ya Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk like video ini Kemudian komen, share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian Sangat berarti untuk kemajuan channel ini Oke langsung aja ke bahan dan cara pembuatannya Untuk bahan utamanya pastinya ada buncis Disini aku menggunakan 200 gram buncis Yang sudah aku potong-potong Memanjang seperti ini Kemudian untuk bahan selanjutnya Ada 2 buah tahu yang sudah dipotong Memanjang juga Menyerupai buncis tadi ya Lanjut untuk bumbu irisnya Ada 3 siung bawang putih Kemudian bawangnya ini Aku cincang halus Pertama-tama ini aku geprek dulu Untuk bawang-bawangannya Kemudian aku cincang halus seperti ini Nah ini bawang putihnya sudah selesai Aku cincang halus Selanjutnya aku juga tambahin Bawang bombay Untuk bawang-bawang baynya Ini aku pakai setengah potong aja Kemudian aku iris kasar seperti ini Nah supaya lebih pedas Disini aku juga tambahkan cabai rawit Ini aku pakai 5 butir cabai rawit Kalau mau lebih pedas Boleh tambahkan lagi cabai rawitnya ya Nah ini aku iris serong aja Seperti ini Kemudian aku juga mau tambahkan cabai keriting Yang sudah aku giling Atau sudah aku haluskan seperti ini ya Nah ini cabai keritingnya sudah aku haluskan Lanjut panaskan minyak Secukupnya aja Lalu kita goreng tahu yang sudah dipotong-potong tadi Goreng hingga setengah matang aja Jangan terlalu kering Jangan lupa kalau bagian bawahnya sudah kokoh Kita balik supaya matangnya merata Nah kalau diasa tingkat kematangannya sudah cukup Langsung aja Angkat dan tiriskan tahunya Masih di wajan dan minyak yang sama Sisa menggoreng tahunya tadi Sisakan secukupnya aja minyak Kemudian tumis daung putihnya terlebih dahulu Tumis hingga wangi dan layu Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Supaya matangnya merata Nah kalau bawang putihnya sudah layu dan wangi seperti ini Kemudian masukkan cabai yang sudah digiling tadi Tumis bersamaan Tumis hingga wangi dan benar-benar matang Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Nah kalau sudah mulai wangi Kemudian masukkan bombay dan juga cabai rawitnya Ditumis sebentar aja diaduk-aduk sampai agak layu Nah kalau bumbunya sudah wangi dan benar-benar matang Kemudian langsung aja masukkan buncisnya terlebih dahulu Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Sampai semua bumbunya tercampur merata dan agak layu Kalau bumbunya sudah tercampur rata Kemudian masukkan tahu yang sudah digoreng tadi Diaduk sebentar Nah supaya bumbu meresap Jangan lupa tambahkan sedikit air atau secukupnya air Lalu diaduk kembali Masak hingga airnya mendidih dan menyusut Sambil sesekali diaduk-aduk seperti ini Kemudian tambahkan seasoning Tambahkan secukupnya garam Secukupnya Kalau dijamur atau 1 saswet Ini aku pakai 1 saswet Lalu aku juga tambahkan sedikit gula pasir Diaduk kembali Masak hingga airnya mendidih dan menyusut ya Jangan lupa koreksi rasanya Di rasa kurang garam Penyedap rasa gula pasir Boleh ditambahkan kembali Nah kalau dirasa airnya sudah menyusut Bumbunya juga sudah pas dan sudah meresap Langsung aja matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Nah ini dia menu murah Jadi istimewa Kalau dimasak seperti ini Soal rasa gak perlu diragukan lagi Udah pasti enak ya Terima kasih sudah simak videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video aku selanjutnya See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax